Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Gimana kabarnya hari ini mbak? Gimana kabarnya malam ini? Semuanya baik-baik aja ya Ini suasana di rumah saya Di Di Taiwan ya Saya tinggal di Satin Jadi Suasana malam Yang cerah Yang bagus Yang indah ya menurut saya Saya tinggal di perkampungan jadi lebih Lebih asri Sedikit panas Tapi masih belum terlalu panas Jadi masih Masih Semilir ya Oke Seperti yang saya bahas Sorry Saya masih batuk walaupun saya udah negatif Jadi saya sangat kesulitan Untuk ketemu mbak-mbaknya yang ada di luar sana Tapi saya sudah bisa bekerja ya Jadi disini saya ingin membahas Buat Buat mbak-mbaknya hari-hari ini adalah Tentang sebuah Kesabaran ya Sampai mbak-mbaknya ada yang whatsapp ke saya hari ini Mengatakan bahwa Mbak Yuni saya sabarnya udah pol-pol Mbak Yuni saya sudah Sudah gak tau harus gimana lagi Saya itu harus seperti apa sih mbak Yuni sebenarnya Saya selalu bilang bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya mbak Jadi saya merasa bahwa Kesabaran adalah Sesuatu yang indah Dimana Kalau mbaknya gak sabar dan mbaknya gak percaya Bahwa kesabaran itu menghasilkan Bagi saya Sangat sulit untuk Untuk mendefinisikan Kesabaran itu seperti apa Jadi Akhir-akhir ini Di dunia Khususnya di Hongkong ya Kita punya rasa Yang semakin tidak menentu Semakin krisis mental Semakin tidak karo-karoan Dan Saya merasa bahwa Banyak hal yang perlu kita tata Banyak hal yang sebenarnya kita harus bicarakan Jadi Saya merasa di luar sana memang banyak edukasi-edukasi Dimana Dimana memberikan kita semakin pinter Tapi bukan memberikan kita semakin mengerti Disini Saya mengajak mbak-mbaknya untuk Untuk saling mengerti Dimana saya merasa kehidupan Ini pengalaman hidup saya Dan saya lebih suka berbagi Gimana saya harus Memperjuangkan Seseorang untuk Di garis akhir ya Di garis satu ya Karena ini saya menceritakan tentang Mbak Istikomah ya Mbak Istikomah ini perjuangannya sangat berat sekali Dimana Dia harus menuntut majikan Di proses penuntutan majikan Terlalu lama Akhirnya dia Punya Penyakit TBC Dan dia Akhirnya Cancel Tuntutannya di labor Tentang majikan Pelajaran seksual ya Jadi sekali lagi Kalau menuntut di labor Itu ada dua hal mbak Bisa dipercepat Bisa lambat Tapi kebanyakan menuntut labor itu Memakan waktu yang sangat lama ya Dan saat kita Proses labor Itu kita gak boleh kerja Ingat Saat kita proses labor Kita itu gak boleh part time Dan Kalaupun anda diizinkan cari majikan Kebajikan Majikan baru akan berpikir Kapan Visanya turun Karena Proses labor ini Memakan waktu yang cukup lama loh Gak cuma satu bulan Dua bulan Tiga bulan ya Jadi Buat mbaknya yang Ingin Atau menuntut labor Sebaiknya Tentukan juga Pikirkan juga Plus minusnya Dan Kecuali yang tuntutan ringan ya Kalau Seharusnya gaji Tiket itu Saya rasa majikan Seminggu dua minggu Akan ngasih Karena Majikan sendiri Kalau memang benar Mereka Tetap kalah gitu loh Tapi kalau Yang sulit dibuktikan adalah Pelecehan seksual Jadi Jadi Pelecehan seksual itu Sangat sulit sekali Untuk dibuktikan Karena harus Ada kasus polisi Dan Penjelasannya Cukup lama ya Ini sebagai contoh Mbak Istiqomah sendiri Yang bisa konfirmasi Mbak Istiqomah ya Dan pada akhirnya Penantian dari November ya Kalau gak salah Mbak Istiqomah ya Dari November Mbak Istiqomah adalah Seseorang yang Pejuang tangguh Dia tetap Berjuang Dan berusaha Saya sangat kagum Dengan kesabarannya Tapi pada akhirnya Dia tetap Give up Karena Tuhan punya rencana lain Jadi Mbak Istiqomah itu Sakit Sakit Ke dokter Dan harus Penyembuhan obat Selama Berapa bulannya Mbak ya Sembilan bulan ya Harus rutin Minum obat Jadi Tidak akan ada Majikan yang mau Nunggu proses dia Itu satu Dan kedua Oke Dia ngalah Pulang Dan mencabut Tuntutannya Tuhan kasih ujian lagi Pada Mbak Istiqomah Tentang Tentang Corona ya Kemarin Untuk informasi Mbak Meja Semuanya Kemarin Brodingos saya Ada 15 anak Kurang lebih Itu semuanya Positif Jadi Saya sempat Minta bantuan Dari Christian Aksen Juga sempat Minta bantuan Dari KJRI Hong Kong Jadi Dari KJRI Hong Kong Dan Christian Aksen Itu memberikan bantuan Pada saya Berupa Obat-obatan Dan juga Masker Saya sangat Berterima kasih Sekali Tentang 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 bantuannya ini Saya salut Pada Anda Anda memberikan yang terbaik Memang Budi kami Menyediakan Makanan Tempat Dan Obat-obatan Tapi untuk Subsidi 15 orang Dalam jangkung Waktu yang agak lama Memang kadang kita Punya Sedikit Kekurangan Jadi Terima kasih Banget Buat Indonesia Konsulat Indonesia Dan juga Asosiasi Christian Aksen Dan melanjutkan Kasusnya Mbak Istiqomah Setelah Setelah Itu Mbak Istiqomah Beli tiket Tiket tanggal 26 bulan 26 atau Tanggal 27 bulan Maaf Februari Dan Dinyatakan positif Karena satu Building positif Semua ya Termasuk Mbak Istiqomah Juga positif Setelah Mbak Istiqomah Positif Jadi Mbak Istiqomah Kovistitif Akhirnya Saya Menggagalkan Penerbangannya Untung tiketnya Saya yang membantu Beli ya Jadi Waktu itu Digagalkan Tanpa Proses yang begitu Lama Akhirnya Bisa Diganti Hari pada Tanggal Sembilan Tanggal Sembilan Bulan Maret 2022 Jadi Dari perjuangan Yang begitu Jauh Begitu Melahakan Dari November Akhirnya Pada Tanggal 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 27 Dan Besok Dan Besok Hasil Tes Saya Saya Merasa Sedikit Lega Karena Jawabannya Negatif Akhirnya Pada Tanggal 9 Pagi Mbak Istiqomah Dan Mbak Nurjana Perjalanan ke airport Singkat cerita Pada Pada jam 4 Mbak Istiqomah Check in Karena Tiket pesawatnya Terjalan 6.30 Jadi Dia Check in Jam 4 Waktu check in Saya masih Komunikasi Mbak Ist Gimana Sudah itu Sudah belum Ya Mbak Yuni Ini lagi Check in Setelah check in Saya Saya bilang Oke Syukur Kalau sudah check in Tapi Saya merasa Tidak tenang Selagi Dia tidak Menunjukkan tiket Dan Pesawat terbang Jadi Saya merasa Ada sesuatu Yang kurang Dimana Saya selalu Memastikan Anak-anak saya Untuk mendapatkan Sesuatu Yang memang Haknya dia Jadi pada jam 6 Ada saya merasa Saya sudah Waktunya pulang kerja Saya Soalnya kerja Jam 10 Sampai jam 6 Pada jam 6 Saya Waktu sebelum Naik Siupa Itu saya Sms Mbak Ist Mbak Ist Gimana Tidak ada jawaban Saya telpon Saya telpon Mengatakan bahwa Hasil Swap Tesnya Sudah Expired Dan Dia harus Gagal terbang Wow Di hari Penerbangan Di jam Itu juga Kenapa Dari pihak Pesawat Tidak Mengatakan bahwa Dari awal Swap testnya itu Expired Disini saya Sedikit Agak Nggak ngeh Agak kecewa Kenapa Seperti itu Jadi Saya ambil nafas Dan saya bilang Sama Mbak Istiqomah Kenapa Baru jam 6 Telepon aku Kenapa Nggak dari awal Kalau memang ada masalah Dan Mbak Istiqomah Bilang Mereka lagi mencoba Makanya Saya nggak Telepon kantor dulu Oke Siapa yang akan Pertanggung jawabkan Seseorang Kalau udah ada di airport Check in Dari jam 4 Sampai jam 6 Dia nggak Mendapatkan Tiket pesawatnya Saya harus Ngelabraknya Ke siapa ya Saya harus Marahnya sama siapa Dan Saya bilang sama Mbak Istiqomah Siapa yang harus saya cari Karena travel agency Udah tutup Kalau jam 6 ya Dan Disini agak Rada kecewanya saya Kenapa Nggak ada Dari Mbak Istiqomah Dan temannya itu Nggak Nggak cari saya Mbak Siti juga Nggak cari saya Tapi saat itu Mbak Istiqomah berbicara Dengan salah satu Staffnya Sorry ya Salah satu pegawainya Mengatakan bahwa Mbak Istiqomah Penerbangannya delay Dan bisa Besok Setelah dia Tes swab lagi Saya tanya Toyswapnya dimana Dan mereka bilang Di airport Dia tidak punya uang Dan bagaimana mungkin Dia melakukan Rebooking lagi Dimana harus Additional money Mereka bilang Nggak perlu uang Nggak perlu uang Terus aku bilang Kalau nggak perlu uang Siapa yang harus saya cari Sementara Mbak Istiqomah Sama satunya Bahasanya kurang Jadi Saya memaksakan Menekankan diri saya Untuk berbicara Dengan salah satu Staff airport sana Dan salah satu Petal airport mengatakan Supervisernya mengatakan Bahwa Dia tidak akan Mengganti Uang Apapun Kalau Hasilnya Itu negatif Sebelum Jam 2.30 Jadi pada tanggal 10 Sebelum Jam 2.30 Mereka mengatakan Bahwa Mbak Istiqomah Itu tidak perlu Membayar lagi Dan tidak perlu Memberikan uang Apa saja Dan disini Saya menanyakan Sama Staffnya lagi Bagaimana Mereka Dan dimana Ada swap test Di airport Karena saya pribadi Sejak Covid-19 Ya sejak Covid-19 Saya cuma sekali Aja datang Ke airport Jemput keluarga saya Tapi ternyata Di karantina Jadi kita Nggak bisa ketemu Dan disitu Saya belum pernah Ke airport ya Mbak Jadi selama 2020 Sampai sekarang Itu saya ke airport Cuma sekali aja Dan disitu Saya Saya agak bingung Dan saya memang Tidak tahu Dimana test Swapnya Terus mereka bilang Saya akan kasih Petunjuk sama Kedua CC-nya ini Untuk melakukan Test Swap Dan mereka harus Membayarnya Oke Mbaknya akhirnya Membayarnya Dan Swap test pada Jam 6 Sudah berlalu Saya tidak Tidak bisa Telepon Travel agency Karena travel agency Sudah tutup Tapi saya kebetulan Punya akses khusus Dimana Saya bisa Keep calling Tiketnya Jadi saya ada Akses khusus Dari travel agency Oke Waktu berlalu Tanggal 10 Sekali lagi Mbak Istikoma Dan temannya ini Hari terakhirnya Adalah tanggal 9 Jadi kalau mereka Terbang tanggal 10 Otomatis mereka Overstay Satu hari Dan disitu Harus uang lagi Faham nggak Maksud gue buat Extend visa Di imigrasi Bayar uang lagi Dan disini Saya ingin Jelaskan adalah Sebelum pulang Indonesia Jangan pernah Ngabisin uangnya Untuk dikirimin Semuanya ke Indonesia Jadi selama Masih ada di Hongkong Tolong Simpan sedikit uangnya Minimal 1000 atau 2000 Buat pegangan Sehingga cerita Mbak Istikoma Pada tanggal 10 jam 8 atau jam 9 SMS saya Mbak Yuni Resultnya udah keluar Dan aku Negatif Syukur Alhamdulillah Kedua mbaknya Ini negatif Dan disitu Ada penerbangan Jam 12 Kalau nggak salah Mbak Istikoma Jam 12 Dimana Harus check in Dan saya minta Sama Mbak Istikoma Untuk mengecek ke sana Ke airport Sorry Ke desk Apakah ada Seat available Tempat duduk yang Ada Tapi mereka tidak Mau menerima Mbak Istikoma Dan temannya ini ya Dan akhirnya Ada salah satu Saya kurang tahu siapa Telepon saya Mengatakan bahwa Mengajarin saya Seharusnya saya melakukan apa Dan saya bilang sama mbaknya Mbak Saya tidak tahu siapa mbaknya Cuman saya silin bilang Saya tetap akan memperjuangkan Mbak Istikoma Sampai Darah penghabisan ya Jadi saya tetap Untuk memperjuangkannya Dan Udah siang Saya coba Telepon Travel Agency Dan Saya tahu ini bukan kesalahan Travel Agency Karena Travel Agency Cuman Bokingin tiket Dan ngasih tiket Isu tiket aja Tapi Saya minta solusi Dari mereka juga Karena kebetulan saya VIP juga ya Maksudnya Saya ada akses Sama Travel Agency ini Akhirnya mereka Mengatakan bahwa Harus bayar 100 USD Wow Kedua anak saya ini Sudah tidak punya uang Mbak Istikoma Dan temannya ini Tidak punya uang Kalaupun bisa bilang Dibunuh pun Darahnya sudah tidak ada Kenapa saya memperjuangkan Mati-matian Sama Travel Agency Ataupun Sama pegawai Pegawai Airpods Karena memang saya tahu Posisi saat ini Keduanya tidak ada uang Buat extend visa Atau swap test saja Mereka sudah Exchange money Indonesia ke Hongkong Jadi uang 1 juta Cuma jadi 400 Atau 500 Gitu aja Jadi Nyesek gitu loh Mbak dengernya Itu nyesek banget Travel Agency bilang 1300 Tapi saya masih Maksain ke Travel Agency Untuk memperjuangkan Untuk membuat Semuanya menjadi nyata Karena ini full Bukan salahnya Kedua CC ini ya Jadi bukan kesalahan Dari Mbak Istiqomah Dan temannya Saya tahu itu Dan pada akhirnya Jam 6 Saya terpaksa Sedikit crash Karena saya telpon Customer Service Dan diangkat Saya bilang Kedua CC atas nama ini Dan nomor tiket ini Mereka 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 ini memang Benar-benar Kesalahan Bukan kesalahan mereka Jadi kenapa Harus di cancel Kenapa Mbak ini Tidak boleh terbang Kemarin bilang Karena expired Dan hari ini Mereka harus bayar lagi Itu sesuatu yang Tidak mungkin ya Mbak ya Karena Keuangan udah nipis total Jadi setelah Setelah terjadi Perdebatan yang sangat panjang Dan saya bilang Sama Mbak Istiqomah Kalaupun Harus bayar Coba ngengkel deh Di posisi ini Sekali lagi Saya bukan ngajarin Mbaknya ini Untuk Arogan Tapi Mempertahankan Hak dia Saya tidak mau Di bandara Dia dimodusin lagi Harus bayar Dimana dia Nggak seharusnya bayar Bukan karena Karena kita Ngajarin Mbak-mbaknya Untuk menjadi Lebih-lebih ganas Tidak ya Saya karena Saya merasa Itu haknya Mbaknya untuk terbang Dan saya bilang Mentok yang terakhir Kalau enggak Dijin terbang Saya memang Datang ke airport Dan melaporin mereka Ke polisi Karena memang Bukan kesalahan total Dari mbaknya ya Atau telat Atau positif Itu Itu sesuatu yang Tidak mungkin Dan Singkat cerita Setelah saya berdebat Dengan pegawai bandara Mbak Istiqomah Telepon saya Mbak Istiqomah Dan Mbak Nur Kirim tiket Yang ada di sebelah saya ini Kirim tiket ke saya Dan mengatakan Alhamdulillah Mbak Yuni Saya bisa terbang Pada akhirnya Wow Lalu enggak Mbak Saya merasa Wow Saya merasa bangga Dengan perjuangan mereka Berdua yang dimana Air mata mereka Tidak sia-sia Pada akhirnya Dan Perjuangan mereka Tidak sia-sia Pada Pada titik Garis terakhir Garis pertama Jadi Dimana saya merasa Saya merasa Tuhan Terima kasih Karena pada akhirnya Mereka bisa pulang Indonesia Saya merasa Seneng banget ya Dan pada hari ini Tanggal 11 Saya juga Masih SMS sama Mbak Istiqomah Sama Mbak Nur ya Saya juga menanyakan Lagi gimana Mbak Lagi ngapain Dan dia bilang Mbak Yuni Sekarang masih di bandara Lagi swap test Terus saya bilang Mbak Kalau setelah swap test Tolong fotoin Mbak Posisi kamarnya Seperti atau bagaimana Jadi saya Saya karena Kekhawatiran saya Mungkin berlapian ya Karena Mbak Istiqomahnya Selama ini Ada bencana Tidak ada henti Jadi saya Merasa sakit hati Dengan keadaan ini Dan saya ingin Memastikan bahwa Mbak Istiqomah ini Bisa pulang Sama Indonesia Dengan salamat Dan Ya Di sini Saya Saya dengar Kata-katanya dia Mereka berdua Mengucapkan terima kasih Saya merasa Bangga dengan perjuangan mereka Saya merasa Tidak ada yang sia-sia Selagi kita mencoba Dan Mbak Istiqomah Kan overstay satu hari ya Karena hari Tanggal terakhirnya Ada tanggal 9 Dan tanggal 10 Baru terbang Jadi Dia harus bayar lagi Di imigrasi 230 Dan sama Indonesia Dia bilang Sudah dikarantina Satu hari Dan satu kamar Ada 4 orang Fotonya ada ya Ada fotonya ya Jadi saya merasa Ada sesuatu Selagi kita percaya Selagi kita berusaha Tidak ada yang tidak mungkin Jadi saya merasa bahwa Sebuah perjuangan itu Tidak akan sia-sia ya Mbak Dan saya sekarang Masih nunggu Mbaknya Satu Yang kemarin Kekangsel juga ya Karena Dia juga positif Dan dia belum suntik Akhirnya Mbak Suprihatin Mbak Suprihatin Karena dia belum suntik Dan dia tidak boleh transit Ke Singapura Island ya Jadi Dia diundur Sampai tanggal Berapa Mbak? Tanggal 14 Maret Saya juga berdoa Mbak Suprihatin Agar sukses Agar diberi kesabaran Dan diberikan rezeki Yang lebih baik lagi Percayalah Usaha kalian Tidak akan pernah sia-sia Dan aku Serta Semua Staff-staff yang ada disini Tetap percaya Selagi kalian berusaha Di negara manapun Kalian berada Kalian pasti sukses Sekali lagi Buat Mbak-Maknya yang di luar sana Yang saat ini Berada di luar Dan pemegang Garis dua Tetap sabar ya Tetap berdoa Dan jangan lupa Banyak organisasi-organisasi Di luar sana Yang Siap membantu Mbak-Maknya yang di luar Dan Konsulat Indonesia Sangat Saya rasa Acungkan dua jempol Karena Begitu aktif Begitu Responnya sangat baik Saya tidak menyebutkan Satu-satu staffnya Karena saya kenal semuanya Cuman Semua Saya rasa Untuk penanganan Omikron ini ya Dari pihak KJRI Sangat-sangat aktif Sekali Jadi Kasih dukungan juga Buat KJRI Seperti Rasa terima kasih Pada KJRI itu Sebenarnya Harus ada ya Jangan selalu ada kebencian Di Di Badan negara kita Maksudnya Jangan Jangan kalau jelek Dikritik sampai Habis-habisan Giliran ada baiknya Gak ada responnya Sama sekali Jadi Myself I don't care Whatever you do But At least Kayak Apa ya Say thanks Gitu aja Itu aja dari saya Jadi ini Sebuah kisah Sebuah perjalanan Sebuah perjuangan Yang Untuk perjuangan Pelecehan seksual Tidak mencapai goal Tapi Perjuangan Sampai garis satu Berhasil Saya dan teman-teman Di boarding house Merasa Berterima kasih Atas semua pihak Yang telah mendukung kami Yang memberikan kami Sumbangan Spot Terima kasih Angkat topi pada Organisasi dan Konsulat Indonesia Itu aja dari saya Kurang lebih Saya minta maaf Dan Tetap percaya Dimana ada kemauan Disitu ada jalan Dan Dimana Ada niat Pasti disitu Ada hasilnya Itu aja dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Ketemu lagi Di next Sampai jumpa di video